Jilacap terkini jelang musyawarah daerah Kabupaten Jilacap 33 kandidat calon ketua pimpinan daerah punggung media Kabupaten Jilacap bersaing ketat dalam musda ke depan Resip channel media, like, subscribe, share, dan komen Mantan Sekda Jilacap, Dr. Andes Haji Farid Ma'ruf, STMM Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jilacap, Dr. Andes Satmoko Danardono MSI Incumbent, PHJ Kuswan Hasan, ST, dan beberapa nama moncer di Kabupaten Jilacap menjadi kandidat kuat bersaing ketat di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Jilacap, usif jurnal media Assalamualaikum Pak Kuswan Pak Kuswan Assalamualaikum Wr. Wb Ya, musyawarah pimpinan daerah Pak, ini apa Pak? Musyawarah pimpinan daerah itu dalam organisasi satu tingkat di bawah musda jadi memilih menetapkan calon-calon tiga kali calon pimpinan daerah yang nanti disepakati dari pimpinan yang disepakati nantinya kan 11 berarti ini milih 33 tadinya calon-calon bakal calonnya ada 36 tapi yang tiga kemudian mengundurkan diri sehingga tadi musby menetapkan 33 nama untuk menjadi calon tetap yang nanti dipilih pada saat musda tanggal 27 sampai 28 Mei 2013 Pak, untuk tema apa? Untuk tema musda kali ini Pak di Kabupaten Jilacap Pak? Temanya tetap mengambil seperti tema Muktamar jadi kalau Muktamar itu kan memajukan Indonesia karena kita di Kabupaten berarti memajukan Kabupaten Jilacap mencerahkan semesta Pak, berapa nanti Pak Muktamirin atau Muktamirin musda ini Pak untuk ribuan di Kabupaten Jilacap Pak? Kalau Muktamirinnya kemarin direncanakan karena pembukaannya begitu fantastis ya di Stadion Jilacapusuma yang begitu luas dia menghadirkan di atas 5 ribu lah ya cuma untuk peserta, peserta itu berarti anggota anggota musdanya yang nanti memilih ada sekitar 400 anggota musda Kapan itu Pak untuk musdanya Pak? musdanya 27 Mei sampai 28 Mei 2023 ya Pak Kuswan maju lagi atau gimana Pak? bahasanya kalau di Muhammadiyah tadi 33 itu juga aslinya ada 66 ya ada 66 yang diajukan oleh pimpinan cabang, pimpinan ortom dan juga oleh pimpinan daerah satu diantaranya saya diajukan untuk memilih kembali kemudian suruh mengisi silat kesanggupan jadi Muhammadiyah kan gak ada istilah pensiun ya jadi saya tetap menanggakangani apa namanya kesanggupan untuk dibilih jika memang masih di pekerjakan untuk ngurusi Muhammad nama yang monster Pak dari 33 itu siapa saja Pak? nama yang monster hanya ada dua siapa Pak? mekanisme nanti pemilihnya 5 ribu orang atau orang yang punya 400 orang yang siapa saja Pak? 400 orang dari PCM nanti kemudian PCM itu 4 orang dari kalau dikali-kali 25 PCM berarti 100 orang kemudian dari ortom ada 7 ortom kali 2, 14 orang udah 114 kemudian dari masing-masing PCM itu ada ranting-ranting tiap ranting ada 2 orang jadi total 400 orang oke Pak, terima kasih Pak selamat menikmati selamat menikmati sukses selalu amin, amin, amin selamat menikmati selamat menikmati